Relawan aktivis Bintang Pejuang Keadilan Nasional mengimbau kepada penyelenggara pemilu dan seluruh stakeholder terkait untuk tidak menerima mantan NAPI maju dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Ketua Umum Relawan Aktivis Bintang Pejuang Keadilan Nasional, Dick Benny Lumenta di Jakarta, berharap penyelenggara pemilu agar tidak menerima mantan NAPI, terutama mantan NAPI koruptor, maju dalam pilkada 2024. Dick Benny Lumenta mukapkan seluruh stakeholder antara lain KPU, DPR, MK, dan Partai Politik dihimbau tidak memberi ruang mantan NAPI koruptor dalam kontestasi pilkada 2024. Hal tersebut agar sejalan dengan konsep pemerintahan Prabowo Gibran yang mengedepankan konsep pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Untuk memberi warning atau memberikan satu timbawan kepada pemerintah, yaitu stakeholder yang dari KPU, MK, DPR, dan MA yang ada hubungan dengan pilkada ini, untuk tidak mengakomodir calon-calon yang akan ikut dalam kontestasi pilkada ini, tidak diberikan akses ya, untuk menjaga clean governance. Ketua Umum Relawan Aktivis Bintang Pejuang Keadilan Nasional, Dick Benny Lumenta, menambahkan, masih banyak SDM di Indonesia yang unggul dan berprestasi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah yang bukan merupakan mantan NAPI koruptor.